Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang banyak di-request oleh kalian. Kurang baik apa lagi sih aku ini? Film ini berjudul Godzilla vs Kong yang baru rilis minggu lalu guys. Film ini disutradarai oleh Adam Wingard, diperankan oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Godzilla vs Kong. Semangka! Di suatu tempat di dalam pulau Tengkorak, sang raja Kong terbangun dari tidurnya. Dia melalui rutinitas paginya seperti biasa, mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Kong kemudian mencabut sebuah pohon dan membuatnya runcing. Kong ditemui oleh seorang gadis yang bernama Jia. Mereka berdua terlihat seperti berkomunikasi. Sejenak, Kong memperhatikan boneka yang dibuat oleh Jia. Kong kemudian melemparkan pohon yang dia bawa menuju atas. Hal itu menyebabkan timbul lubang di langit-langit Skull Island. Tidak disangka, ternyata saat ini Skull Island dilingkupi oleh kubah perlindungan yang dibangun oleh Monark. Akibat serangan Kong barusan, para petugas Monark pun panik. Seorang petugas menemui sang pawang Kong yang bernama Dr. Andrews. Para karyawan Monark ingin agar Kong dipindahkan saja, jangan dikurung. Namun Andrews memiliki pendapat lain. Dia takut jika Kong berkeliaran di luar sana, maka akan terjadi pertarungan hidup mati antara Kong dan Godzilla. Andrews percaya kalau Kong keluar, Godzilla pasti akan mendatanginya. Karena tidak boleh ada dua Titan Alpha di muka bumi. Sukuiwi, penghuni asli Skull Island, sudah memprediksi pertarungan itu sejak lama. Jia kemudian mendatangi Andrews. Jia adalah anak angkat Andrews. Mereka berdua kemudian pergi. Di tempat lain, seorang penyiar podcast konspirasi monster yang bernama Bernie menyiarkan sebuah berita konspirasi mengenai para monster. Dia mengatakan kalau saat ini adalah saat-saat genting. Dia memprediksi akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan dan dia akan menyelidikinya. Bernie kemudian keluar dari dalam mobil, lalu masuk menuju pabrik Apex Cybernetics yang terletak di Florida. Apex adalah sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang paling maju di bumi saat ini. Apex dipimpin oleh seorang pria yang bernama Walter Simmons. Bernie memasuki pabrik Apex. Bernie adalah seorang karyawan magang di sana. Bernie mengganggu rekannya yang sedang bekerja sebagai operator mesin. Bernie mengganggunya hingga membuat temannya itu kesal dan memutuskan untuk pergi sejenak ke kamar mandi. Bernie lalu menghack komputer rekannya itu. Dia masuk ke dalam jaringan perusahaan dan mendownload beberapa file. Bernie menemukan info jika Apex Florida saat ini membangun sebuah fasilitas raksasa di kantor pusat yang berada di Hong Kong. Bernie kemudian dikejutkan dengan alarm yang berbunyi. Itu adalah alarm peringatan serangan Godzilla. Dan benar sekali, dari laut, Godzilla dengan kecepatan tinggi berenang menuju pabrik Apex yang ada di Florida. Hal ini membuat semua karyawan Apex dievakuasi. Namun Bernie malah melakukan hal lain. Dia menyelinap masuk ke dalam kantor. Di luar, beberapa pesawat tempur mencoba menghentikan Godzilla. Namun sia-sia, serangan-serangan itu terasa seperti gigitan nyamuk bagi Godzilla. Di dalam, Bernie dihadang dua orang petugas. Lalu tiba-tiba abab nuklir Godzilla mengenai dua petugas itu dan membuat sebuah lubang menganga di depan Bernie. Dari balik tembok, Bernie melihat sebuah mesin aneh berwarna merah yang menyala. Di luar, Godzilla masih terus mengamuk menghancurkan pabrik Apex. Keesokan harinya, berita-berita di televisi menyiarkan serangan brutal Godzilla di pabrik Apex semalam. Seusai pulang sekolah, Maddy sambil berjalan pulang mendengar podcast yang dibawakan Bernie yang mengatakan kalau serangan Godzilla malam tadi pasti ada pemicunya. Di dekat pabrik Apex yang hancur, Maddy menemui ayahnya, Mark, yang bekerja di dalam kem milik Monarch. Maddy menjelaskan kalau serangan Godzilla pasti bukan karena iseng, pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Namun Mark tidak mendengarkan ucapan Maddy. Mark menjelaskan kalau bisa saja saat ini Godzilla sudah berubah, yang dulunya baik sekarang menjadi buas. Mark khawatir karena saat ini tidak ada yang bisa menghentikan Godzilla. Di rumahnya, Maddy masih terus mendengarkan podcast milik Bernie dan semakin yakin, pasti ada sesuatu yang telah membuat Godzilla marah. Di dalam Universitas Dunham, Pennsylvania, pemimpin Apex Cybernetics, Walter Simmons, menemui seorang ilmuwan yang telah membuat buku teori tentang rongga bumi. Dia adalah Dr. Nathan. Walter tertarik dengan hasil penelitian Nathan. Dia menawarkan sebuah ekspedisi menuju pusat bumi, di mana di sana terdapat sumber energi luar biasa yang disinyalir mampu menopang kehidupan para Titan. Walter ingin menggunakan energi itu untuk membentuk sistem pertahanan dari serangan Godzilla. Nathan meragukannya karena sebelumnya dia dan kakaknya pernah melakukan ekspedisi seperti itu, namun gagal. Karena di pusat bumi, gravitasi terbalik dan menghancurkan kendaraan yang mereka naiki. Kejadian itu juga menewaskan kakak kandung Nathan. Walter kemudian menjelaskan kalau saat ini Apex telah menciptakan sebuah kendaraan canggih yang sangat kuat dan mampu mengatasi semua masalah gravitasi di bumi. Walter menyakinkan Nathan akan membiayai semua kebutuhan Nathan. Nathan yang awalnya ragu kemudian setuju. Nathan lalu menyebutkan sebuah hasil penelitian yang disebut memori genetik. Bahwa semua Titan terdorong untuk kembali ke sumber evolusi mereka. Jika benar para Titan berasal dari rongga bumi, maka dia akan meminta bantuan seekor Titan untuk memandunya menuju ke sana. Di dalam Skull Island, Gia menenangkan ibu angkatnya Andrew yang sedang tegang. Mereka berdua berbicara menggunakan bahasa isyarat karena Gia tuli sejak lahir. Beberapa saat kemudian, Nathan datang ke Skull Island. Dia meminta bantuan Andrew untuk membujuk Kong agar mau memandu timnya di perjalanan menuju rongga pusat bumi. Awalnya Andrew tidak mau, namun Nathan menjelaskan kalau hasil penelitiannya mengatakan bahwa semua Titan berasal dari rongga bumi. Bisa jadi Kong berasal dari sana dan disanalah tempat yang paling aman bagi Kong. Meskipun agak ragu, Andrew memutuskan akan membantu Nathan mengurus perizinan pada Monarch untuk mengeluarkan Kong dari Skull Island. Beberapa hari kemudian, ekspedisi pun dilaksanakan. Kong diborgol dan dibius di atas kapal raksasa dan diiringi beberapa kapal tempur pergi menuju Antartika, di mana di sana terdapat gerbang menuju pusat bumi. Sebuah helikopter mendarat di kapal tersebut. Nathan pun keluar menemui seseorang yang turun dari helikopter. Dia adalah Maya Simmons. Maya adalah anak Walter Simmons. Dia yang akan mewakili ayahnya ikut dalam ekspedisi menuju rongga bumi. Maya menjelaskan, kendaraan yang nantinya mereka gunakan sangatlah canggih. Baterainya saja bisa menghidupkan listrik Las Vegas selama seminggu. Malam harinya, kapten kapal melaporkan pada Andrews kalau dia sudah melalui rute yang tidak pernah dilewati oleh Godzilla sebelumnya. Sang kapten bertanya, apa yang akan terjadi jika Godzilla dan Kong nanti bertemu? Apakah mereka berdua akan bertarung hingga salah satu di antaranya bersujud? Andrews kemudian tertawa mendengarnya. Dia menjelaskan kalau Kong tidak pernah bersujud pada siapapun. Di tengah guyuran hujan, Jia merasakan hal yang aneh. Dia berjalan mendekati Kong. Jia menenangkan Kong yang terlihat gelisah. Atas bantuan Jia, Kong bisa kembali tenang. Di depan Kong, Andrew bertanya pada Jia apa yang sedang terjadi. Jia lalu menjelaskan kalau Kong sedang sedih. Andrew kemudian menjelaskan kalau saat ini mereka sedang ingin membantu Kong. Tidak disangka, Kong menggerakkan tangannya. Dengan bahasa isyarat, Kong berkata kalau dia rindu akan rumah. Andrew pun terkejut tak percaya melihatnya. Sang Raja ternyata bisa berkomunikasi. Di tempat lain, Maddy menghubungi temannya yang bernama Josh. Dia meminta bantuan Josh mencari penyiar podcast konspirasi monster. Maddy percaya kalau orang itu bisa membantunya memecahkan misteri mengamuknya Godzilla beberapa waktu lalu. Mereka berdua pun pergi menggunakan minivan. Maddy sudah melacak keberadaan penyiar podcast itu sejak lama. Di dalam Chinatown, Maddy bertanya kepada salah satu penjaga toko. Dia bertanya mengenai seseorang yang bertingkah aneh dan selalu belanja barang-barang aneh di sana. Awalnya orang itu tidak mau memberitahu. Namun setelah diberi uang goceng, dia langsung buka mulut. Pria itu memberitahu lokasi persembunyian Bernie. Tak menunggu waktu lama, Maddy dan Josh pergi ke apartemen Bernie yang gelap. Maddy menggedor-gedor pintu, namun Bernie menolak untuk membukanya. Maddy kemudian menjelaskan kalau dia adalah anak mendiang Emma Russell. Mendengar itu, Bernie langsung membukakan pintu. Dia menyuruh Maddy dan Josh masuk. Bernie mengenal Emma, sang pemimpin Monarch. Di dalam, Maddy berkata kalau serangan Godzilla kemarin pasti bukan karena gabut. Pasti Godzilla sengaja menyerang pabrik Apex karena ada tujuannya. Bernie lalu menjelaskan kalau dia sudah magang di Apex beberapa bulan ini. Dan menemukan fakta kalau Apex sedang menyiapkan sesuatu yang besar di Hong Kong. Bernie juga melihat sebuah benda mencurigakan di saat serangan Godzilla terjadi. Mereka bertiga kemudian pergi menuju pabrik Apex. Di tengah-tengah laut Tasman, Kong melakukan aktivitas sarapan di pagi hari. Di dalam, Andrew berpinjang-pinjang dengan Nathan. Andrew mengatakan kalau Kong adalah pelindung Jia. Tanpa Jia, mungkin Kong sudah mengamuk mencabik-cabik kapal itu. Beberapa tahun lalu, terjadi badai besar yang membunuh hampir semua manusia penduduk lokal Skull Island dan hanya menyisakan Jia seorang. Kong lalu melindungi Jia dengan cara apapun sampai saat ini. Beberapa saat kemudian, alarm berbunyi. Dari jauh, terlihat Godzilla berenang mendekati rombongan. Kong yang merasakan ancaman datang pun bereaksi. Andrews menyuruh Nathan melepaskan borgol yang mengikat Kong. Namun Nathan menolak karena itu sangat berbahaya. Beberapa kapal tempur menembakkan meriam ke arah Godzilla. Namun hal itu malah membuat Godzilla semakin marah. Dia menabrak satu kapal dan menghancurkan kapal lainnya. Dari bawah laut, Godzilla menabrak kapal yang ditumpangi Kong dan membuatnya terbalik. Kong yang terjebak pun kesulitan. Di saat-saat genting ini, Andrew melepaskan borgol yang mengikat Kong. Setelah bebas, Kong dan Godzilla pun bertarung. Kong membalikan kapal kembali dan kemudian berdiri di atasnya. Beruntung Jia dan yang lain masih bisa selamat. Kong kemudian melompat di antara kapal-kapal menuju sebuah kapal perang terbesar dan menantang Godzilla. Godzilla yang berjiwa preman itu menerima tantangan Kong naik ke atas kapal. Mereka berdua langsung adu jotos. Dua preman terkuat bumi itu tidak ada yang mau mengalah. Kong mendorong Godzilla masuk ke dalam air. Dari dalam air, Godzilla menyemburkan abab nuklir. Kong pun melompat menceburkan diri. Di dalam air, Godzilla mengunci Kong dan menariknya ke dasar laut. Di atas, kapal perang yang tersisa menembakkan ranjau air untuk membantu Kong. Bom-bom itu pun meledak. Kong berhasil kembali ke permukaan, namun dia kehabisan nafas. Kong yang tak berdaya berbaring lemas di atas kapal. Mengetahui Godzilla masih berkeliaran, Nathan menyuruh kapten kapal mematikan semua mesin kapal dan pura-pura mati. Membuat Godzilla mengira dia sudah menang. Dari jauh, sang berandalan Godzilla melihat musuhnya diam tidak bergerak. Godzilla pun pergi meninggalkan mereka. Dari dalam kapal, Jia mengucapkan terima kasih pada Kong yang telah berjuang menyelamatkan mereka. Di dalam pabrik Apex yang hancur, Bernie mengajak Maddy dan Josh melihat benda yang menurutnya mencurigakan. Setelah masuk ke dalam ruangan yang dimaksud, benda yang dia cari sudah hilang. Maddy lalu menemukan sebuah lift yang masih berfungsi. Mereka pun memasukinya. Lift itu membawa mereka semakin jauh ke bawah tanah. Setelah sampai, di sana terlihat berbagai tumpukan kontainer. Terdengar suara beberapa anak buah Apex mendatangi mereka. Karena panik, mereka masuk ke dalam salah satu kontainer. Di dalam, Maddy terkejut saat melihat kontainer itu membawa telur-telur Skullcrawler. Tak disangka, pintu kontainer itu tiba-tiba menutup dan kontainer tersebut mulai bergerak. Kontainer itu dibawa masuk ke dalam sebuah terowongan. Lalu kemudian melesat dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Di Antartika, Kong diangkut menggunakan beberapa helikopter menuju sebuah gua. Setelah sampai di depan gua, Kong pun terbangun. Nathan meminta tolong pada Chia membujuk Kong agar mau masuk ke dalam gua. Kong menolak, dia tidak mau masuk. Andrew lalu menjelaskan, bisa saja di dalam gua ada rumah Kong yang baru yang lebih aman. Bisa jadi ada makhluk seperti Kong di sana. Chia lalu menyampaikannya pada Kong. Kong kemudian setuju dan langsung masuk ke dalam gua. Nathan dan yang lain langsung masuk ke dalam pesawat canggih milik Apex. Dan mereka mengikuti Kong dari belakang. Di dalam gua, Kong memandu mereka menuju rongga bumi. Mereka kemudian tersedot semakin dalam. Mereka akhirnya sampai di pusat bumi. Dan benar sekali, di sana mereka mengalami pembalikan gravitasi yang sangat kuat. Beruntung pesawat-pesawat itu berhasil selamat. Di sana terlihat hutan yang sangat luas dan indah mirip seperti Skull Island. Tempat itu dihuni oleh banyak sekali monster-monster aneh. Tidak disangka, salah satu pesawat diserang oleh seekor monster ular bersayang. Kong kemudian berbalik menghajar monster itu. Kong sempat terlilit. Nathan kemudian membantu menembaki monster tersebut dan berhasil. Kong bisa membanting monster itu lalu kemudian memakan kepalanya. Kong kemudian melanjutkan perjalanan. Kong pergi ke puncak gunung. Beberapa batu terlihat melayang di depannya. Itu adalah garis batas gravitasi. Kong kemudian melompat. Dia berpindah medan gravitasi. Kong mendarat di gunung yang ada di atasnya. Di tempat lain, kargo yang dinaiki Mehdi dan kawan-kawan akhirnya sampai di Hong Kong. Mereka pun keluar, menyelinap dan memeriksa keadaan sekitar. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat luas. Saat sedang memeriksa, terdengar bunyi alarm yang mengatakan kalau demonstrasi akan dilakukan sebentar lagi. Di atas, Walter Simon menyiapkan anak buahnya untuk melakukan suatu demonstrasi. Lalu dari bawah muncul sebuah robot raksasa. Walter menyiapkan koneksi satelit jarak jauh. Di tempat lain, seorang pilot memakai helm untuk mengontrol robot raksasa itu dari jauh. Dan seketika, robot yang ada di arena pun aktif. Robot itu sangatlah besar, berbentuk seperti Godzilla. Itu adalah Mechagodzilla. Beberapa saat kemudian, Skullcrawler muncul dari salah satu gerbang. Mehdi dan yang lain pun panik mencari perlindungan. Mechagodzilla lalu menangkap Skullcrawler dan menembakkan abab nuklir ke arah Skullcrawler. Lalu beberapa saat kemudian, robot itu berhenti berfungsi karena kehabisan tenaga. Di atas, Walter menjelaskan sebentar lagi setelah energi di pusat bumi berhasil ditemukan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kejadian ini memancing Godzilla yang merasakan getaran energi dari jauh. Godzilla berenang dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Para karyawan monark yang mengetahui pergerakan ini pun langsung bersiap-siap pergi menuju Hong Kong. Di dalam pusat bumi, Kong berlari mendekati sebuah gunung. Di sana, Kong melihat sebuah tanda seperti cap tangan. Kong lalu menyentuhnya dan mendorong batu yang ada di depannya untuk membuka. Ternyata itu adalah sebuah gerbang. Kong pun berjalan memasukinya. Di dalam, Kong mengambil sesuatu yang menancap di tengkorak. Itu adalah sebuah kapak. Kong kemudian bereaksi. Kong lalu duduk di sebuah singgah sana raksasa. Seolah-olah tempat itu memang diciptakan untuk spesies seperti dirinya. Di markas Apex Hong Kong, Maddy dan yang lain melihat sebuah tengkorak King Ghidorah. Di mana di dalamnya duduk seorang operator yang menggerakkan robot Mechagodzilla. Apex memprogram DNA King Ghidorah untuk membangun Mechagodzilla dan menggunakan gelombang syaraf yang ada di dalam tengkorak itu untuk mengendalikan Mechagodzilla. Di luar, Godzilla sudah sampai di teluk Hong Kong. Godzilla berjalan menuju daratan dan mulai mengamuk tidak karuan. Semua orang pun masuk ke dalam banger perlindungan. Di bawah tanah, kapak milik Kong bereaksi. Kong lalu meletakkan kapak itu di sebuah tempat. Dan tiba-tiba tempat itu menyala. Kapak itu menyerap radiasi dari inti bumi seperti sedang mengisi ulang baterai. Tempat di sekitar kapak itu menyala membentuk lambang si berandalan Godzilla. Di atas, Godzilla yang sibuk mengamuk merasakan sesuatu. Godzilla lalu menyemburkan abab nuklir ke arah bawah. Di pusat bumi, Maya melepaskan sebuah mesin. Mesin itu mengambil sampel energi dari pusat bumi. Mesin itu lalu mengirim data energi dari pusat bumi itu menuju kantor Apex yang ada di Hong Kong. Di dalam kantor Apex, mereka lalu merekayasa ulang dan membuat sintetis energi itu dengan cepat. Di bawah sana, Andrew tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Maya. Maya lalu memerintahkan anak buahnya untuk menodongkan senjata ke arah Andrew. Kong yang melihatnya itu pun marah. Beberapa saat kemudian, mesin milik Maya berhasil mengunduh data energi pusat bumi. Di atas, Walter langsung menyuruh anak buahnya untuk menyalakan kembali mecha Godzilla. Di dalam pusat bumi, terjadi kekacauan. Maya dan anak buahnya lalu berusaha untuk kabur. Di tempat lain, Andrew dan yang lain dihadang oleh monster kelelawar. Di saat mereka terjebak, abab nuklir Godzilla sudah sampai di sana dan membuat mereka terlempar. Maya mencoba kabur memasuki lubang yang dibuat oleh Godzilla. Namun Kong berhasil menangkap dan meremuk pesawat itu seperti gorengan. Mengetahui tempat itu mulai hancur, Kong lalu mengambil kapaknya dan kemudian melompat memasuki lubang yang dibuat oleh Godzilla. Di belakang, Nathan dan yang lain mengikuti Kong masuk ke dalam lubang. Di dalam kantor Apex, Maddy dan yang lain tertangkap oleh petugas yang ada di sana. Di pusat kota, Kong keluar dari dalam lubang. Godzilla dan Kong sama-sama emosi. Mereka pun kembali bertarung dengan sengit. Kong melempar Godzilla. Di sini Godzilla tidak mampu mengimbangi kekuatan Kong. Godzilla lalu menyemburkan abab nuklir. Namun ternyata kapak Kong mampu menyerap serangan itu. Dan melakukan serangan balik. Godzilla melempar kapak Kong dan menancap di atas gedung. Kong berlari menghindari abab nuklir Godzilla. Kong sempat terkena dan terjatuh. Kong lalu memanjat gedung. Namun gedung itu roboh terkena abab nuklir. Nathan dan yang lain yang baru keluar dari dalam lubang langsung disambut pesta pertarungan dua Titan terkuat. Kong kemudian melompat mengambil kapaknya dan lalu menampol Godzilla tanpa ampun. Hal itu membuat Kong terlempar. Godzilla pun ambruk. Kong kembali bangkit. Dia mengalahkan Godzilla. Serangan barusan membuat kapak milik Kong kehabisan energi. Di dalam markas Apex, Maddy dan yang lain dibawa ke hadapan Walter. Walter mengenal mendiang ibu Maddy, Emma Russell. Karena mereka dulu pernah bekerja sama. Walter menyebut kalau dia sudah mempersiapkan ini sejak lama. Dia menciptakan sebuah mesin yang bisa melindungi umat manusia dari kebrutalan Godzilla. Di pusat kota, Godzilla kembali siuman. Kong kemudian melompat dan menyerang Godzilla. Mereka berdua kembali melanjutkan pertarungan MMA-nya. Kali ini Godzilla benar-benar marah. Dengan brutal Godzilla menghajar Kong. Godzilla mengincap Kong berkali-kali. Serangan itu membuat Kong lemas. Godzilla kemudian berteriak di wajah Kong. Seolah-olah berkata, Kong lalu membalas teriakan itu. Mengetahui lawannya sudah tidak berdaya. Godzilla kemudian pergi. Kong mencoba bangkit, namun dia tidak kuasa. Kong pun akhirnya tumbang. Di dalam markas, Walter menyuruh anak buahnya mengaktifkan kembali Mecha Godzilla dengan energi yang baru. Namun terjadi kesalahan. Sistem Mecha Godzilla tidak stabil. Mecha Godzilla bergerak di luar kendali. Dari belakang, robot itu menyerang Walter. Di tempat lain, operator Godzilla di dalam tengkorak pun tersetrum hingga tewas. Mecha Godzilla lalu bergerak sendiri keluar dari dalam pabrik Apex. Di luar, robot itu langsung mengamuk menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Godzilla yang melihat kejadian itu, tanpa basa-basi, langsung maju menyerang robot kadal raksasa itu. Mecha Godzilla memiliki sistem persenjataan lengkap untuk menyerang Godzilla. Di dalam markas Apex, Maddy ingat kalau robot itu terhubung dengan tengkorak Ghidorah. Mereka lalu mencoba meretas jaringan robot tersebut. Di tempat lain, melihat Godzilla kesusahan menghadapi Mecha Godzilla, Andrew bermaksud membangunkan kembali Kong. Namun detak jantung Kong sangatlah lemah. Butuh daya listrik yang sangat besar untuk membuat gelombang kejut agar Kong bangun kembali. Nathan kemudian teringat sesuatu. Sementara itu, Godzilla masih terus bertarung. Di dalam markas Apex, Maddy menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan. Di dekat Kong, Nathan menerbangkan pesawatnya menuju dada Kong. Di tempat lain, Godzilla dan Mecha Godzilla saling adu abab. Tidak disangka, abab nuklir Godzilla kalah. Dia pun terlempar dan kesakitan. Setelah meletakkan pesawat di dada Kong, Nathan lalu menyalahkan sesuatu dan kabur. Tiba-tiba pesawat itu meledak dan berhasil membangunkan Kong kembali. Dia lalu memberitahu Kong, jika Godzilla meskipun nakal, dia bukanlah musuh. Dari jauh, Kong melihat Godzilla yang kesulitan. Dia lalu memohon pada Kong agar mau membantu Godzilla sambil menangis. Sejenak Kong berpikir, dia melupakan egonya dan mulai bangkit. Di saat Godzilla terdesak, dari belakang, Kong menyerang Mecha Godzilla. Godzilla pun terkejut. Mereka berdua bersatu melawan si robot kadal raksasa. Ternyata Mecha Godzilla masih cukup kuat bagi mereka berdua. Kong lalu mengambil kapak dan menggambar robot itu. Namun hal itu membuat Kong terdesak. Di dalam markas Apex, karena kesulitan meretas sistem, Josh lalu menupahkan minuman ke dalam lubang komputer. Dan berhasil, hal itu membuat komputer di depannya rusak. Hal itu membuat sistem Mecha Godzilla sejenak mengalami gangguan. Kesempatan ini membuat Godzilla dan Kong berhasil menyerang balik. Mereka berdua mencabik-cabik robot kadal tersebut dan Kong akhirnya berhasil memenggal robot laknat itu. Semua orang pun lega. Andrew membantu Nathan untuk bangun. Maddy kembali bertemu dengan ayahnya. Di saat tenang ini, mereka dikejutkan dengan teriakan Godzilla. Godzilla berjalan ke arah Kong. Kong pun panik. Namun kedatangan Godzilla ini tidak mengajak untuk bertarung seperti sebelumnya. Kong lalu melepaskan kapak di tangannya. Godzilla yang malu-malu kadal itu pun mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi. Singkat cerita, pasukan Monark membangun markas di rongga bumi untuk menemani Kong, sang raja yang bijaksana. Kong tidak ingin mengganggu wilayah kekuasaan Godzilla di permukaan planet. Kong mengalah dan memilih menjadi raja di dalam pusat bumi. Long life the king. Dan berakhirlah alur cerita film Godzilla vs Kong ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. dan sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Bye!